iya 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 jadi dua minggu lagi kan udah nggak berdasar kalau udah awal-awal tuh dan banyak sekali apalagi ibu-ibu cewek-cewek remaja putri anak-anak juga mempersiapkan untuk lebaran itu salah satunya adalah baju lebaran betul kalau bicara mengenai remaja putri ini bukan remaja tapi ada putrinya teri putri mau belanja baju-baju lebaran ngajak kita untuk ikut belanja mudah-mudahan kita nggak diminta buat bayarin ya katanya ngeborongnya juga banyak udah ke tokonya Irvan Irvan Hakim belum udah gue kirim tapi belum dipakai Oh udah dikirim Oh jadi maka pantesan dia nggak belanja di Irvan Hakim soalnya udah punya coba kita lihat yuk ini bagaimana koleksi yang dibeli oleh Terry Putri ini dia tak terasa Ramadan telah memasuki pertengahan bulan hari lebaran pun akan segera menjelang berbagai persiapan untuk menyambut hari kemenangan itu telah dilakukan oleh sebagian dan umat yang akan merayakannya dan salah satu yang identik dengan hari raya selain ketupat dan mudik tak lain adalah baju baru ya belanja baju baru memang telah menjadi tradisi tersendiri tak terkecuali bagi artis dan presenter Terry Putri di tengah berbagai aktivitas yang begitu padat di bulan Ramadan ini artis lahiran banjermasin 36 tahun silam itu menyempatkan diri untuk berbelanja berbeda baju baru aku suka bantuan ini kayak bahan temen gitu tapi print tapi nyaman lah kalau busana muslim kalau aku penyakit belajarnya yang pasti harus adem dulu ya harus nyaman dipakai bahannya harus enak terus yang pasti tidak melekat dengan ketat gitu itu lagi senang warna hijau yang paling utama tuh yang bersih dan dan barunya kalau bisa baru Alhamdulillah kalau enggak juga enggak apa-apa itu satu itu salah satu kalau sudah di rumah biasanya gue suka gerak tuh ya bener itu kan apa meja lah gini pilih lah segala macam jangan dalam yang luar gitu biasa jadi ART uang satu bayi menangkapnya lebih kebetulan yang ini ada yang kamu sengaja dan alhamdulillah banget dikasih berkat kegiatan cukup padat tapi kan memang kita menyambut lebaran nih jadi memang harus disemputin daripada yang terlebaran gigit jari dari persiapan apa-apa karena makan kerja juga kerja gak cuman untuk ngumpulin uang aja tapi sebenernya kan uangnya juga rezeki dipakai untuk kehidupan kita salah satunya ada persiapan kembaraan nanti jadi alhamdulillah ini punya waktu beberapa jam sebelum bergiatan lagi ke kegiatan selanjutnya jadi disempatin untuk belanja lagi tapi memang cari tempatnya harus tempat yang gak perlu kesana kemari gitu kalau kayak gini kan sebentar pun bisa maksimal untuk cari yang dibutuhkan setiap kali menjelang lebaran dapat dipastikan banyak model baju baru yang ditawarkan baik dari merek terkenal yang dipajang di butik ternama sampai yang dijajakan di pasar tradisional kesemuanya menawarkan desain-desain yang menarik tapi bagi teri putri tak semua baju yang dibelinya harus branded teri lebih memilih baju yang dapat dipakai sehari-hari ia tidak ingin membeli baju hanya untuk disimpan saja karena harganya mahal bagi mantan pesenter olahraga ini lebih baik baju kusam dipakai daripada lapu karena disimpan aku pakaian untuk dipakai bukan untuk disimpan karena musli kalau branded kalau harganya mahal kadang-kadang suka sayang pake gitu ya suka sayang pake akhirnya jadi membazir gitu karena kepadaran sih jadi sekarang lebih segala sesuatu tuh kalau belanja lebih ke manfaat manfaat dan memang harus sering dipakai gitu kalau aku jadinya kalau sekarang tuh lebih yang mendingan apa ya barang tuh akhirnya kan lama-lama apa jadi pusat sama jadi rusak kan tuh karena dipakai bukan karena disimpan di lemari karena banyaknya tawaran yang menarik banyak kaum hawa yang terkadang lupa kontrol dengan nafsu belanjanya dari pengalaman tersebut teri menyarankan untuk membuat prioritas terlebih dahulu sebelum berbelanja hitung menghitung berapa biaya yang dikeluarkan juga sangat penting selepas itu pintar-pintarlah memilih dan menawar barang belanjaan yang diinginkan yang utama dulu sebelum kita berangkat ke tempat adalah tujuan dulu yang dicari apa karena pada saat kita punya tujuan yang lainnya akan menyetir kita mau kemana mau ke daerah mana budgetnya akan menyesuaikan jadi yang penting-penting utama tujuan dulu nah pada saat dari tempat yang sudah kita tentukan tujuannya baru deh tadi triksnya nawar gimana milih bahannya gimana kalau sudah tahu itu semua jadi efisien banget semuanya efisien dari sisi waktu lebih efisien, lebih cepat dari sisi biaya juga lebih lebih bisa menekan biaya gitu ternyata memang harus pintar yang namanya perempuan belanja yang diinginkan sebelum belanja juga ada banyaknya kita tuh harus tahu dulu oh kita siapin uang contoh ya ini contoh aja 100 ribu gitu nah 100 ribu tuh harus dibagi-bagi lagi 100 ribu 70 ribu untuk belanja 30 ribu untuk transportasi dan makan jadi kan kadang-kadang perempuan suka gitu ya suka lost aja gitu pulang-pulang ke uangnya habis ya ngambil ATM ngambil ATM terus jadi emang budgetnya penting dari awal tujuan penting sama dibajetin dulu itu penting ini pakai untuk untuk kehidupan kita salah satunya ada persiapan untuk kembaraan nanti jadi alhamdulillah ini punya waktu beberapa jam sebelum bergiatan lagi ke kegiatan selanjutnya jadi disempatin untuk belanja lagi tapi memang cari tempatnya harus tempat yang gak perlu kesana kemari gitu kalau kayak gini kan sebentar pun bisa maksimal untuk cari yang dibutuhkan setiap kali menjelang lebaran dapat dipastikan banyak model baju baru yang ditawarkan baik dari merek terkenal yang dipanjang di butik ternama sampai yang dijajakan di pasar tradisional kesemuanya menawarkan desain-desain yang menarik tapi bagi teri putri tak semua baju yang dibelinya harus branded teri lebih memilih baju yang dapat dipakai sehari-hari ia tidak ingin membeli baju hanya untuk disimpan saja karena harganya mahal bagi mantan presenter olahraga ini lebih baik baju kusam dipakai daripada lapuk karena disimpan aku pakaian untuk dipakai bukan untuk disimpan karena mostly kalau branded kalau harganya mahal kadang-kadang suka suka sayang pakai gitu ya suka sayang pakai akhirnya jadi membazir gitu karena kesadaran sih jadi sekarang lebih segala sesuatu tuh kalau belanja lebih ke manfaat manfaat dan memang harus sering dipakai gitu kalau aku jadinya kalau sekarang tuh lebih yang mendingan apa ya barang tuh akhirnya kan lama-lama apa jadi pusat jadi rusak kan tuh karena dipakai bukan karena disimpan di lemari karena banyaknya tawaran yang menarik banyak kaum hawa yang terkadang lupa kontrol dengan nafsu belanjanya dari pengalaman tersebut Terry menyarankan untuk membuat prioritas terlebih dahulu sebelum berbelanja hitung-menghitung berapa biaya yang dikeluarkan juga sangat penting selepas itu pintar-pintarlah memilih dan menawar barang belanjaan yang diinginkan barang belanja yang utama dulu sebelum kita berangkat ke tempat adalah tujuan dulu yang dicari apa karena kadang-kadang kita punya tujuan yang lainnya akan menitir kita mau kemana mau ke daerah mana budgetnya akan menyesuaikan jadi yang paling utama tujuan dulu nah pada saat terlihat di tempat yang sudah kita tentukan tujuannya baru deh tadi triksnya nawar gimana milih bahannya gimana kalau sudah tahu itu semua jadi efisien semuanya efisien dari sisi waktu yang lebih efisien lebih cepat dari sisi biaya juga lebih bisa menekan biaya ternyata memang harus pintar yang namanya perempuan belanja penting sebelum belanja juga ada banyaknya kita harus tahu dulu kita siapin uang contoh ya contoh aja 100 ribu 100 ribu harus dibagi-bagi lagi 100 ribu 70 ribu untuk belanja 30 ribu untuk transportasi dan makan jadi kadang-kadang perempuan suka gitu ya suka los aja pulang-pulang uangnya habis ya ngambil ATM ngambil ATM terus budget itu penting dari awal tujuan penting sama dibajetin itu penting sampai topi-topi pantai loh dia beli loh ya makanya berhati-hati sendiri loh teri banyak teri-teri teri-teri ini juga menjelaskan apanya lebar jadi kalau kita mau pergi juga harus udah tahu tujuannya kemana karena kalau kita udah punya tujuan juga kadang kalau misalnya pas datang ke sana semuanya itu ya belanjaan yang banyak udah ngomongnya bawel banget seru banget tapi sudah mau kita gangguin proses belanjanya ya udah 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 gangguin terus kita udah udah gangguin proses belanjanya teri-teri juga udah menggangguin dengan penjelasannya gitu cek orang siapa capek yaudah deh kita menjaga berita berikutnya ini Yuki Kato yang pernah tinggal di Jepang karena orang tua di Jepang juga bapaknya ya dia pernah menjalani ibadah posnya disana kan beda banget secara waktu waktu yang terlebih panjang juga makanan juga kita pengen tahu pengalamannya ceritanya seperti apa lagi tetap nih tetap lagi iya jadi selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati